Baik Bapak Ibu, pagi ini kita sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Salah satu hal yang paling penting dalam kehidupan kita mengikut Tuhan adalah apakah setelah kita mengikut Tuhan, perubahan apa yang sudah terjadi dalam hidup kita? Itu yang paling penting mungkin kita perlu pertanyakan. Apakah nilai-nilai kita juga sudah berubah dalam kehidupan kita? Itu mempengaruhi hidup pribadi kita, mempengaruhi pekerjaan kita, mempengaruhi keluarga kita. Jadi kebenaran firman Tuhan itu benar-benar mendarat. Bukan hanya kita ingat di kepala kita, tetapi itu benar-benar mendarat dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang paling penting adalah apakah orang di sekitar kita bisa melihat perubahan itu? Atau kita rajin ke gereja, tetapi cara pandang kita, nilai-nilai kita, pengejaran kita, impian kita masih sama dengan dunia ini? Ini yang perlu kita pertanyakan masing-masing termasuk dengan diri saya sendiri. Apakah setelah saya mengikut Tuhan, itu membawa dampak enggak dalam kehidupan pribadi saya? Orang bisa melihat Kristus, bukan hanya dari perkataan saya, tetapi orang bisa melihat Kristus dari cara hidup saya. Dari nilai-nilai kehidupan yang saya anu dalam kehidupan saya. Nah tentunya kita semua ingin sukses, jadi pengikut Tuhan ingin sukses. Dan perubahan itu paling penting. Kalau kita lihat hidup kita setahun, dua tahun, sepuluh tahun yang lalu, apa yang sudah berubah dalam hidup kita? Atau kita hanya menambah pengetahuan dalam hidup kita? Tapi sebenarnya hidup kita enggak benar-benar berubah. Hubungan kita suami-istri masih sama saja. Hubungan kita dengan anak-anak masih sama saja. Kita masih keras hati, kita masih sombong, kita masih dan lain sebagainya dalam kehidupan ini. Nah ini yang perlu kita sama-sama pertanyakan, termasuk saya hari ini di tempat ini. Nah hari ini kita mau sama-sama belajar dari kisah kehidupan Rasul Paulus, seorang yang, seorang Rasul yang paling banyak menderita dalam hidupnya. Saudara, saya kasih judul adalah Harta dalam Bejana Tanah Lian. Saudara, kalau kita baca dalam 2 Korintus 4 ayat 7, cepat saja karena waktu kita juga. Dikatakan di sini, tetapi harta ini kami punyai dalam Bejana Tanah Lian supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Paulus memiliki sebuah kehidupan yang begitu luar biasa dalam kehidupannya. Kita tahu bahwa Rasul Paulus adalah salah satu Rasul yang paling banyak menderita dalam hidupnya. Dibanding dengan Rasul-Rasul lain, Rasul Paulus itu yang paling banyak mengalami tekanan, paling banyak mengalami aniaya. Tapi kalau kita baca Rasul Paulus, yang paling, menurut saya paling rendah hati. Di antara para Rasul katanya, dialah yang paling berdosa. Dia ingat dari mana Tuhan sudah angkat dia. Dia adalah seorang pembunuh jemaat. Seorang yang menganiaya jemaat. Yang seharusnya tidak layak jadi Rasul. Tapi Tuhan angkat loh dia jadi Rasul. Kadang-kadang kondisinya begini. Kalau kita melihat hidup kita baik-baik saja, kadang-kadang kita berpikir, kita kadang-kadang gak paham itu apa itu anugerah. Sampai kita perlu mengalami pencerahan gitu loh. Baik-baik tidak berarti bahwa kita baik-baik saja sebenarnya. Baik-baik menurut pemikiran kita. Tapi kalau Tuhan terangi hati kita, begitu banyak hal-hal yang tersembunyi di dalam diri kita. Kalau itu disingkapkan oleh Tuhan, kita baru, oh Tuhan. Semua ini sebenarnya karena anugerah Tuhan saja. Nah itu butuh proses. Saya termasuk orang yang dibesarkan dalam keluarga yang cukup memegang nilai-nilai. Nilai-nilai kehidupan. Dan saya diajar oleh orang tua saya untuk selalu tampil baik di hadapan orang lain. Untuk bisa menunjukkan performa yang baik kepada orang lain. Tapi sebenarnya di dalam hati saya, saya manusia berdosa juga. Di hadapan orang lain saya bisa baik, tapi sebenarnya Tuhan tahu hati saya. Sampai akhirnya saya bilang, Tuhan kalau aku boleh jadi hambamu ini cuma karena anugerah. Memang kalau kita belum disingkapkan oleh Tuhan, kita berpikir, saya baik. Semuanya baik, saya bukan pelaku kejahatan. Saya tidak merugikan orang lain dan lain sebagainya. Tapi kadang-kadang motivasi di dalam hati kita tidak benar, betul tidak? Who knows? Siapa tahu itu? Hanya kita yang tahu dan Tuhan. Dan kalau kita tidak disingkapkan oleh Tuhan, kita akan jalini terus hal tersebut. Sampai Tuhan menyingkapkan di dalam hati kita. Jadi bilang, Tuhan, terima kasih Tuhan. Saya kerap kali merasa begitu, Tuhan, saya tidak lebih baik dari teman-teman saya. Saya tidak lebih baik dari yang lain. Tapi kenapa Tuhan pakai saya? Dari itu saya mengerti, itu hanya karena anugerah Tuhan. Kalau ingat-ingat kehidupan saya, berapa lama Tuhan sabar menunggu saya, sampai saya boleh mengalami pencerahan. Berapa lama Tuhan menunggu saya, sehingga hubungan saya dan anak-anak saya dipulihkan. Sebelumnya mereka tidak suka dengan saya, saya seorang hamba Tuhan. Berapa lama saya juga mengalami pemulihan, sehingga hubungan saya dengan istri saya perlahan-lahan dipulihkan. Sehingga berapa lama Tuhan bentuk saya sampai pola pikir saya berubah, cara pandang saya berubah, apa yang terpenting. Dalam hidup ini, dulu saya berpikir bahwa jemaat yang banyak, gedung yang besar, itu adalah yang terpenting. Sampai Tuhan izinkan, persoalan demi persoalan. Bukan Tuhan tidak kejam, tapi Tuhan mengasihi saya. Di dalam pelayanan, Tuhan tidak mau kehilangan saya. Saya bisa sukses, saya bisa berhasil, tapi saya bisa sombong. Saya bisa kehilangan hubungan saya dengan Tuhan, saya bisa kehilangan hubungan saya dengan anak-anak saya, saya bisa kehilangan hubungan dengan istri saya. Tapi lewat itu semuanya, saya akhirnya berpikir begini. Saya berkata, Tuhan terima kasih semua untuk pembentukan yang Tuhan berikan, walaupun tidak enak. Siapa bilang dibentuk Tuhan enak. Tapi lewat pembentukan itu, kita menemukan siapa diri kita di dalam Tuhan. Apa tujuan kita sebenarnya di atas muka bumi ini. Untuk apa sebenarnya kita hidup. Supaya cara hidup kita tidak sama dengan dunia ini. Cara pandang kita tidak sama dengan dunia ini. Pengejaran kita tidak sama dengan dunia ini. Tapi memang itu dibutuhkan waktu. Satu kali saya tidak sabar dengan anak-anak saya. Tuhan bilang begini, kamu tidak sabar dengan perubahan anak-anak kamu ya? Kamu tahu tidak betapa sabarnya aku terhadap kamu? Kamu begitu banyak kekurangan, tapi aku sabar. Sejak itu saya belajar bahwa mengizinkan orang lain berproses dalam hidup ini. Mengizinkan anak-anak kita berproses dalam hidup ini. Mengizinkan pasangan kita berproses dalam hidup ini. Karena Tuhan pun mengizinkan kita berproses dalam hidup ini. Dan itu dibutuhkan waktu. Kalau boleh dibilang cepat kita berkata, maunya anak aku cepat berubah, istriku cepat berubah. Dan aku berpikir aku sudah berubah. Padahal belum. Dan sampai hari ini, saya juga harus terus berproses. Sampai kapan? Sampai Tuhan datang kedua kali. Kita terus berproses. Jadi kita tidak boleh saling sombong satu dengan yang lain. Kita adalah orang-orang yang punya kekurangan, punya kelemahan, dan kita perlu belajar. Kita tidak menghakimi orang lain karena mereka juga sedang berproses. Itulah sebuah kehidupan yang perlu kita hidupi dalam kehidupan kita. Paulus berkata, tetapi harta ini kami punya dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan, nah ini dia, supaya kekuatan yang berlimpah-limpah. Ya apa yang paling kita perlukan ketika kita menghadapi pergumulan dalam kehidupan kita? Apa yang paling kita perlukan ketika menghadapi tantangan dalam kehidupan kita? Yang paling kita perlukan adalah kekuatan yang berlimpah-limpah. Kita kerap berdoa supaya kita cepat selesai dari pergumulan kita. Karena itu tidak nyaman buat kita. Tapi ingat, bahwa Tuhan lebih menyukai karakter kita daripada comfortnya kita, zona nyamannya kita. Kita semua hidup menginginkan zona nyaman, betul tidak? Saya ingin zona nyaman, saya ingin hubungan saya dengan istri saya setiap hari seperti surga di bumi. Tapi apakah itu mungkin? No! Karena saya belum sempurna, dia juga belum sempurna. Perlu proses. Yang kita perlukan pada waktu kita mengalami pergumulan, waktu kita mengalami tantangan. Kadang-kadang pengetahuan kita tidak cukup. Apa kurang tahu firman Tuhan saya? Apa kurang tahu istri saya firman Tuhan? Kita dua-duanya pengkotbah. Tapi apakah firman Tuhan itu sudah menjadi daging? Itu yang menjadi pertanyaannya, saudara. Yang kita perlukan apa? Kekuatan yang berlimpah-limpah. More than enough. Pergumulan apa yang kita hadapi hari ini? Kalau kita punya kekuatan berlimpah-limpah, kita pasti sanggup menghadapinya. Tapi kalau kita hanya pakai kekuatan kita, kita punya kekuatan nggak? Punya. Tapi sangat terbatas. Apakah saya punya kesabaran? Punya. Terbatas. Apakah saya punya kasih? Ada. Terbatas. Tetapi kalau kesabaran Tuhan, kasih Tuhan tidak terbatas. Nah ini yang perlu kita alami dalam kehidupan kita. Untuk sampai ke titik itu, kita perlu proses. Karena kebanyakan kita selalu akan pakai kekuatan kita. Betul nggak? Ini yang perlu kita sadarin sama-sama termasuk saya. Nah, Rasul Paulus berkata bahwa kalau kita baca, saya tidak tulis di situ, nanti ayat berikutnya ada. Tetapi harta ini kami punya dalam bejana tanah liat supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah. Ketika saudara mengalami kalau kekuatan berlimpah-limpah itu tidak ada, saudara bisa tenang. Saudara nggak stres. Saudara bisa menghadapinya. Sama seperti Yesus ketika menghadapi pergumulan-pergumulan dalam hidupnya. Dia bisa tenang dalam hidupnya. Karena di dalam ayat yang ke-8 dikatakan sampai ke-9, dalam segala hal kami ditindas. Nah inilah pergumulannya, dalam segala hal kami ditindas. Namun tidak terjepit, kami habis akal, namun tidak putus asa, kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian, kami dihempaskan, namun tidak binasa. Wow. Apakah kita bisa mengatakan juga kita mengalami ini? Atau ketika kita habis akal menghadapi rumah tangga kita dan kita sudah putus asa? Nah, itu artinya kita pakai kekuatan kita sendiri. Kita pakai hikmat kita, kita pakai kemampuan kita, maka itu akan sangat-sangat terbatas dalam hidup ini. Kalau kita lihat sejenak slide berikutnya, kalau kita lihat hidup Paulus jelas sekali, kita melihat perbedaan besar. Yang sangat mencolok sebelum dia, sebelum dan sesudah dia bertemu dengan Kristus. Kita lihat sejenak, bagaimana kah Paulus sebelum bertemu dengan Kristus? Mari kita baca sama-sama, 1, 2, 3, ya. 1, 2, 3, ya. Sekalipun aku juga ada alasan, apa katanya? Untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Di sunat para hari ke-8, dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum tarot, aku orang parisi, tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum tarot, aku tidak bercacat. Jadi sebelum dia mengenal Tuhan, inilah kehidupan Rasul Paulus. Dia menganiaya jemaat dan dengan menganiaya jemaat, dia berpikir dia sudah berbakti kepada Allah. Dan dia berpikir itulah kehidupan di dalam Tuhan. Dan pada masa itu Paulus adalah seorang yang memiliki kuasa yang sangat besar untuk melakukan apa saja bagi orang-orang yang mengikuti jalan Tuhan. Paulus sangat bangga dengan apa yang dia miliki, sangat bangga kepada hal-hal yang lahiriah. Kita biasanya juga begitu ya. Kita bangga kepada hal-hal yang lahiriah dalam kehidupan kita. Tapi, apa yang bisa kita belajar dari kehidupan Paulus? Namun setelah dia bertemu dengan Tuhan, perubahan terjadi 180 derjat. Mari kita baca ayat berikutnya. Tetapi, yuk baca sama-sama Bapak Ibu. Satu, dua, tiga. Tetapi, apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, seakarang ku anggap rugi karena Kristus. Malahan apa katanya? Segala sesuatu ku anggap rugi karena apa? Pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Apa katanya? Lebih mulia. Perubahan pola pikir yang 180 derjat. Dia dulu sangat membanggakan hal-hal yang lahiriah. Aku dari keturunan benyamin. Aku disunat. Aku ini. Aku ini. Sangat membanggakan hal-hal yang lahiriah. Tetapi ketika dia ketemu Tuhan, ketika dia mengalami proses-proses itu, sekarang dia bisa mendudukkan mana yang paling utama dalam hidupnya. Apa yang paling penting dalam hidup kita? Sebelum prioritas kita benar di dalam Tuhan, maka ketika kita mengikut Tuhan, kita akan punya banyak pergumulan-pergumulan batin. sebelum kita mendudukkan apa sih prioritas utama dalam hidup kita. Seperti yang saya katakan tadi bahwa, bagi saya dulu bahwa prioritas utama adalah jemaat yang besar. Bagi saya adalah gedung yang besar. Ya, gedungnya ada sekarang dan sangat besar. Bisa menampung seribu orang. Tapi setelah saya dibentuk oleh Tuhan, bagi saya itu gak terlalu penting lagi ternyata. Saya mulai lebih mendarat, berpikir bagaimana hubungan dengan Tuhan, bagaimana hubungan dengan istri, bagaimana hubungan dengan anak-anak, bagaimana dengan hubungan dengan orang lain. Justru bagi saya sekarang itu jauh lebih penting daripada yang lain-lain. Dan membiarkan Tuhan memproses orang lain tidak seperti yang saya inginkan. Pada waktu proses itu dimulai, itu chaos terjadi. Kenapa? Anak-anak saya menunjukkan diri mereka yang sebenarnya. Dan dulu kalau bagi saya melihat itu, saya akan langsung tegur, saya langsung nasihati, saya langsung marah. Tapi ternyata Tuhan itu lebih luar biasa mengubah hidup orang. Amin? Daripada kita mengubah hidup orang lain. Fokus kita bukan mengubah hidup orang lain, tapi fokus kita adalah berubah bersama dengan Tuhan. Perubahan kita akan menginspirasi orang lain. Apalagi untuk di rumah, perkataan kita gak terlalu didengar kok. Yang lebih dilihat apa? Perubahan hidup kita. Bisakah perubahan hidup saya atau perubahan istri saya menginspirasi saya? Dalam beberapa waktu saya lihat lagi, ada perubahan yang baik bagi istri saya. Saya bilang, wow. Saya sangat menikmati itu. Dia bilang, wow. Dahsyat sekali Tuhan. Karena gini, ketika pasangan kita berubah, atau kita berubah, hidup kita akan dinikmati oleh orang lain. Perubahan itu tidak cuma sekedar kata-kata, tapi bahkan tanpa kata-kata pun. Hidup kita bisa dinikmati oleh orang lain, karena perubahan hidup kita, Bapak, Ibu. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu. Dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Begitu radikal Paulus di dalam kehidupannya. Dan bukan hanya itu saja, Paulus juga setelah mengenal Kristus sebagai rasul, dia banyak mengalami tantangan dari luar. Tadi kita sudah baca, dalam segala hal kami ditindas, kami habis akal, kami dianiaya, kami dihempaskan. Namun, Paulus dapat mengatasi semua tantangan tersebut. Apakah yang menyebabkan Paulus dapat mengatasi tantangan tersebut? 2 Korintus 4,7 dikatakan, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Kata yang paling penting di sini adalah harta, kata harta. Harta adalah apa yang paling berharga dalam hidup kita. Apakah yang paling berharga dalam hidup kita? Kepintaran kita? Pengetahuan kita? Pengalaman kita? Pekerjaan kita? Prestasi kita? Karunia kita? Kepemilikan kita? Apakah harta yang paling berharga bagi kita saat ini? Saya tidak berkata ini tidak perlu. Tetapi semua ini tidak akan mampu menolong kita ketika kita menghadapi pergumulan yang sangat besar. Saya punya keluarga sudah S2, S3. Tapi rumah tangganya bercerai juga. Dia punya pengetahuan yang luar biasa. Tidak mampu menolong dia menyelesaikan problem-problem hubungan dalam hidupmu. Apa yang paling berharga buat kita hari ini? Apakah kesuksesan kita? Apakah pengetahuan kita? Kadang-kadang pengetahuan membuat kita sombong. Apalagi zaman sekarang kan mudah sekali. Ikut ini, ikut itu. Bukan tidak penting pengetahuan. Penting. Saya baru juga mengikuti, saya suka belajar. Saya juga baru mengikuti satu program sertifikat. Dan mendapatkan gelar sertifikat itu. Wah, saya begitu semangat. Bagus sih. Itu bagus. Tidak salah. Tapi itu bukanlah harta yang paling berharga dalam hidup kita. Apa yang Paulus katakan? Apakah harta yang paling berharga bagi Paulus? Mari kita lihat. Nah ini bahasa Inggris ya. But we have this precious treasure. The good news about salvation. Jadi berita baik. Harta bagi Paulus itu adalah berita yang baik. Setelah dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, maka harta yang paling baik itu adalah berita baik tentang keselamatan. Yang katanya ada di dalam bejana tanah liat yang tidak berharga ini. Jadi harta itu adalah kabar baik tentang keselamatan. Kita semua adalah pembawa kabar baik tentang keselamatan. Amen. Katakan saya adalah pembawa kabar baik. Yes. Mari kita baca dua kondus lima-lima belas. Satu, dua, tiga. Ya. Dan Kristus telah mati untuk semua orang. Bagaimana dengan kita? Apakah setelah kita mengikut Kristus justru kita semakin self-centered? Makin fokus kepada diri kita. Kita minta orang lain melayani kita. Ah maunya istriku lakukan ini kepada saya. Ya maunya suamiku buat begini. Kita makin egois. Kita minta Tuhan berkati kita. Itu namanya kita fokusnya kepada diri kita. Bisa ya kita berdoa untuk minta Tuhan berkati kita. Bisa enggak? Bisa. Maaf kalau saya katakan makanya gereja-gereja yang kalau banyak bicara berkat pasti orang senang datang ke sana. Tapi begitu bicara penderitaan dan salib. Mereka bilang aduh mak berat banget ini. Tapi jujur saja bahwa itu ada di dalam Alkitab. Bahkan banyak sekali memikul salib. Satu kali anak saya berkata begini. Setelah semakin kesini kok kayaknya aku makin enggak menyukai lagi kehidupanku bersama teman-temanku yang dulu. Mungkin mereka pun udah enggak suka lagi sama aku. Itu konsekuensi mengikut Tuhan. Kalau kita mengikut Tuhan dan orang-orang dunia masih suka dengan cara hidup kita mungkin kekristianan kita perlu dipertanyakan. Pola pikir kita masih sama mungkin perlu dipertanyakan. Itu pasti gelap dengan terang enggak bisa nyatu. Betul enggak Bapak Ibu? Dan di dalam Tuhan tidak ada remang-remang. Gelap is gelap. Terang is terang. Kalau saudara, kalau kita memang mengikut Tuhan, kita dibenci oleh dunia ini bukan karena kesalahan kita, bukan karena dosa kita, tetapi karena cara pandang kita, cara hidup kita berbeda. Itu udah memang Tuhan katakan bahwa kita akan menderita dalam hidup ini. Dan ingat bahwa di tengah-tengah kegelapan yang paling kekat, paling pekat, lilin yang kecil saja pun akan sangat terang. Di tengah-tengah keadaan kita, situasi kita di negara yang sangat-sangat baik ini, apakah kita bisa menjadi terang dalam kehidupan kita? Alkitab berkata bahwa dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Tetapi untuk dia. Jadi artinya bahwa pekerjaan saya adalah untuk Kristus. Keluarga saya adalah untuk Kristus, bahkan diri saya pun untuk Kristus. Jadi kita semua, sekarang ini Alkitab berkatakan bahwa kita hidup tidak lagi untuk diri kita sendiri. Dan Matius 28, 18-20 dikatakan, Yesus mendekati mereka dan berkata kepadanya, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi, karena itu pergilah. Apa katanya? Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapak, anak, dan roh kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, baca sama-sama, satu, dua, tiga, aku menyertai kamu senantiasa sampai. Apa salah satu kunci penyertaan Tuhan sampai akhir zaman? Kalau kita pergi beritakan Injil dan menjadikan segala bangsa muridnya Tuhan, amin? Tentunya yang bisa kita kerjakan. Ada penyertaan Tuhan ketika kita melakukan tugas pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Apa yang terjadi ketika kita memiliki penyertaan Tuhan? Nah ini yang kita baca. Mari kita baca sama-sama, dua kuncius 4, 8-9, satu, dua, tiga, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit, kami habis akal, namun tidak putus asa, kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian, kami dihempaskan, namun salah satu presiden, saya tidak tahu, lupa apakah itu Pakistan, ataukah itu PM India, berkata orang Kristen itu jangan dianiaya. Kalau orang Kristen tidak dianiaya, mereka akan mati sendiri. Loh iya, biarkan mereka ada di zona nyaman. Zona nyaman, membuat kita tidak bisa bertumbuh lagi. Apakah yang membuat saya berubah dan bertumbuh? Itu adalah pergumulan hidup, tantangan, persoalan. Itu mendewasakan hidup kita. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini, punya persoalan di rumah tangga, bukan untuk dihindari, tapi untuk diselesaikan. disitulah kita nanti tahu, belajar respon-respon kita, eh ternyata aku udah hamba Tuhan, masih kayak gini responnya ya. Itu kalau sadar. Kalau enggak kan kita tuntut pasangan kan? Harusnya kan kamu buat begini, harusnya kan kamu begitu. Kata harusnya harus dibuang dari kamus kita. Dan itu enggak mudah Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu, di bedah tubuhnya, dioperasi, pakai obat bius enggak? Obat bius itu penghilang rasa. Tapi kalau Tuhan, mengoperasi hati kita enggak pakai obat bius, makanya sakitnya minta ampun. Disitulah titik apa respon kita. Kalau respon kita sama. Biasanya respon kita kan respon otomatis ya. Yang suka marah, itu otomatis pasti meledak. Yang suka maki, otomatis. Padahal mungkin di hari minggu kita bilang haleluya. Betul enggak? Di rumah halelupa. Karena respon-respon otomatis kita. Karena itu yang sudah ada di dalam alam bawah sadar kita. Untuk merubah respon otomatis itu, kita perlu sejenak waktu untuk berdiam diri. Saya belajar gitu. Saya lihat, respon saya kok kelihatan seperti ini ya. Ada apa hati saya? Hati saya belum benar nih. Respon saya belum benar nih. Jadi Bapak Ibu, kedewasaan kita tidak tergantung seberapa banyak pengetahuan Alkitab kita. Kedewasaan kita salah satunya tergantung dari seperti apa respon-respon kita ketika kita menghadapi pergumulan dalam hidup kita. Itulah kedewasaan. Itulah kedewasaan. Saya memiliki, Tuhan berikan kepada saya karunia untuk mengajar. Saya sedang lakukan. Apakah Tuhan bekerja? Bekerja yes. Sudara diberkati? Itu karena Tuhan. Tuhan bekerja. Tetapi ada yang lain. Yang lain apa? Yang nomor dua dikatakan apa? Coba baca sama-sama. Satu, dua, tiga ya. Melalui kehidupan kita. Cara hidup, nilai-nilai kehidupan kita, cara pandang kita, respon-respon kita, hidupnya jadi kesaksian. Melalui apa? Karakter kita. Ini yang paling sulit. Kalau karunia, saudara gak perlu lakukan apa-apa untuk karunia karena itu gifting yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi kalau karakter dibangun dari hari ke hari, gagal, bangkit lagi. Gagal, bangkit lagi. Sampai benar-benar berhasil. Itu bisa makan waktu. Dua tahun, lima tahun, sepuluh tahun, dua puluh tahun, tiga puluh tahun. Saya berkata kepada anak saya, Nak, papa itu kenal Tuhan umur dua puluh tahun. Tapi kamu tahu gak, papa benar-benar ngalami terobosan umur lima puluh dua tahun. Berapa tahun itu? Tiga puluh dua tahun. Tapi saya berkata, papa bersyukur daripada tidak berubah. Saya bisa saja menambah pengetahuan di belakang nama saya, MTH. Doktor, gak salah sih. Tapi apakah saya mengalami proses perubahan hidup? Itu yang paling penting. Karena korbah terbaik adalah kehidupan kita. Itulah ada korbah yang terbaik yang orang bisa lihat. Dan orang bisa ngalamin jamahan Tuhan. Karena melihat perubahan hidup kita. Anak-anak kita bisa mengalami perubahan. Apalagi kan kalau kita maaf ini, kita pria-pria, kita kepala, betul gak? Kepala itu bukan berarti memerintah-memerintah, bukan. Kepala itu adalah sumber. Kalau kepalanya baik, tubuh semua baik, betul gak? Betapa penting peran kita. Walaupun peran istri juga sama pentingnya. Gitu loh. Oke. Mari kita baca ayat berikutnya. Itulah sebabnya, kita bahas yang poin yang kedua. Sebab itu apa katanya? Aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan. Supaya apa katanya? Hidupmu sebagai orang-orang telah dipanggil apa? Berpadanan. Apakah hidup kita sebagai orang-orang yang sudah dipilih Tuhan, dipanggil Tuhan berpadanan dengan Injil itu? Atau kita gak berpadanan? Injil bilang murah hati, kita pelit. Injil bilang, firman Tuhan berkata sabar, kita suka marah-marah. Itu artinya kita tidak berpadanan. Makanya Paulus bilang, hendaklah hidup berpadanan. Coba berikutnya Pak. Bahasa Inggrisnya mungkin bapak-bapak pasti lebih paham. Dikatakan di sana, saya baca dalam terjemahan yang lain. Jadi saya, tahanan untuk Tuhan, menarik bagi saudara untuk menjalani kehidupan yang layak, yang memanggil saudara. Untuk menjalani kehidupan yang menunjukkan karakter yang saleh, keberanian moral, integritas pribadi, perilaku yang matang, itu disebut dewasa. Kehidupan yang menyatakan syukur kepada Tuhan untuk keselamatan saudara. Dengan semua kerendahan hati, meninggalkan kebenaran diri sendiri. Mempertahankan penguasaan diri. Ini poin yang kedua Bapak Ibu. Memiliki karakter yang baik. Personal integrity. Perilaku yang dewasa. Nah ini yang Paulus ajarkan kepada kita. Nah oke, saya lihat berikutnya Pak. Bagaimana supaya kekuatan yang berlimpah-limpah tersebut bekerja melalui hidup kita? Mari kita baca 2 kontos 4 ayat 10. Satu, dua, tiga, ya. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Artinya bagaimana supaya poin berpadanan itu bekerja dalam kehidupan kita, ya, Paulus berkata bahwa kami senantiasa membawa kematian Yesus. Ya, oke, slide berikutnya. Baca sama-sama. Satu, bukan. Belum, belum Pak. Oke, yang di bawah mari kita baca sama-sama. Satu, dua, tiga, ya. Nah, tidak ada kebangkitan manusia roh tanpa saya kemarin sudah kasih contoh manusia itu. Tolong anak muda tiga-tiga maju boleh ke depan kalian tiga-tiga. Eh, enggak apa-apa. Enggak maju ke depan untuk nolongin saya. Boleh beri tepuk tangan, Bapak-Ibu? Sorry ya, ini saya butuh bantuan kalian. Oke, sebentar. Oke. Di dalam kehidupan kita manusia itu kan adalah mahluk roh yang punya jiwa dan tinggal di dalam tubuh. Ketika kita lahir baru, roh kita sudah sempurna. Kenapa? Roh Allah sudah diam di sana. Tapi persoalan kita sebagai manusia adalah jiwa kita. Semua yang kita alami dari masa lalu masih kita bawa sampai hari ini. Roh ingin bekerja, tetapi jiwa kita menolak untuk mengikutinya. Inilah, ini adalah pergumulan kita. Makanya, Bapak-Ibu, sorry. Tuhan izinkan persoalan-persoalan dalam kehidupan kita supaya ini remuk. Tahu enggak Bapak-Ibu, Alkitab berkata begini. Ingat enggak Yesus ketika diurapi sama perempuan pelacur yang memiliki minyak dalam buli-buli pualam. Selama buli-buli pualamnya itu, selama buli-buli pualamnya itu tidak dihancurkan pertanyaannya, minyak itu bisa keluar enggak? Selama kita belum mengalami peremukan dalam hidup kita, lewat pergumulan-pergumulan, maka roh Allah tidak bisa bekerja dalam hidup kita dan itu nyata lewat tubuh kita, perbuatan kita. Jadi Tuhan proses mana ini? Ini adalah pergumulan terbesar kita. Dan ini yang saya bilang operasi hati tanpa obat bius. Jadi berat. Kita bergumul dengan siapa? Bukan dengan orang lain. Kita bergumul dengan diri kita. Kalau boleh saya katakan, kita bergumul dengan apa? Bergumul dengan ego kita. Sekali buli-buli pualam itu pecah, maka keharuman Kristus akan mengalir lewat perbuatan kita. Kenapa gereja banyak masalah? Ininya belum remuk. Kenapa rumah tangga banyak pergumulan? Ininya belum remuk. Sama-sama mempertahankan ego, betul nggak? Aku yang benar, aku yang benar, kamu yang salah. Oh cerita itu cari benar-benar salah. Saya mau nanya, kalau satu pertengkaran terjadi, bisakah satu orang bertengkar? Satu orang dalam daging? Satu orang dalam roh? Bisa? Terdengar? Tapi kalau dua-dua dalam daging, rame bunyinya kan? Kalau di rumah kita, satu aja mau dalam roh, itu pasti akan tertolong. Cuma memang yang dalam roh ini sepertinya dianiaya kan? Ya papa, ya sabar. Kayak dianiaya dia kan? Ya dia bilang begini, ya pak kemarin seperti Yesus pak, udah mati pak sebenarnya di kayu salib, tapi pada hari ketiga bangkit lagi. Nah itu dia yang repot. Oh beri tepuk tangan, thank you ya. Thank you ya. Thank you. Jadi betapa pentingnya salib itu. Supaya ego kita itu mati. Tanpa ego kita mati, lihat, gereja nggak akan pernah pulih, rumah tangga nggak akan pernah pulih. Di dalam kitab, di dalam kitab 1-2 Korintus, itu jemaatnya karunia-karunia hebat. Tapi baca di situ, ada orang yang tidur dengan istri ayahnya. Ada orang melakukan perbuatan-perbuatan bahkan seperti yang belum pernah dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Wow, ngeri ya. Karunia jalan loh Bapak Ibu. Tapi hidupnya kacau. Saya udah kelewatan Pak Ibu. Kalau gitu nanti dibaca aja selanjutnya. Di situ ada. Yuk kita berdoa, Bapak Ibu. Mari kita sejenak merenungkan kebenaran ini. Mungkin kita berkata, saya punya banyak problem, kenapa hidupku tidak berubah? Karena ketika Tuhan mengizinkan hal-hal yang tidak enak menurut daging kita, kita gagal melihat itu adalah tangan Tuhan sedang menolong supaya kita remuk. Kita melihatnya ini kenapa orang ini buat itu dan ini kepada saya. Sehingga kita fokus kepada perbuatan-perbuatan orang lain. Kita tidak fokus kepada bagaimana Tuhan ingin menolong kita supaya rohnya bekerja lewat hidup kita. Mungkin sebagian lagi kita begitu mengasihani diri kita sendiri, mengasihi diri kita sendiri. Sehingga kita begitu mudah marah, begitu mudah kecewa. Kita self-centered, kita self-love. Akibatnya dari tahun ke tahun, kita tidak pernah mengalami perubahan. Kita sama. Kita memang masih rajin ke gereja. Tapi hidup kita tidak berubah. Tuhan mau hidup kita berubah. Ingat Bapak Ibu, apapun yang kita alami, tidak ada terjadi secara kebetulan. Ketika Tuhan sedang membentuk kita, percaya bahwa tangan Tuhan ada di sana menolong kita, karena Dia mau pakai hidup kita. Alkitab berkata bahwa, bukankah burung pipit dijual dua ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi, di luar kehendak Bapamu. Dan kamu rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Tidak ada yang terjadi kebetulan dalam hidupmu, dalam keluargamu, dalam rumah tanggamu, apapun. Dan firman Tuhan juga berkata, barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Maukah hari ini kita berkata, Tuhan, aku izinkan sepenuhnya Engkau bekerja dalam hidupku dan membentuk aku. Taruhlah tangan kita di dada kita dan berkata, Tuhan, lakukan apapun yang Engkau mau lakukan atas hidupku. Dan aku berserah ya, Tuhan. Aku tidak lagi berespon dengan egoku, Tuhan. Aku tidak lagi berespon dengan kesombonganku. Aku tahu ini berat, Tuhan. Tapi aku tahu percaya roh kudus ada bersama-sama dengan aku. Bapak Ibu, sekalipun kita gagal, bangkit lagi. Bangkit lagi dalam prosesnya Tuhan. Karena kalau kita remuk, kalau kita sembuh, kita yang pertama-tama paling bisa menikmati kehidupan. Kita bisa tenang di tengah-tengah badai kehidupan. Mari Bapak Ibu, fokus bukan kepada orang lain. Fokus kepada Tuhan. Sampai kita berkata seperti Rasul Paulus berkata, Namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging, adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku, dan menyerahkan dirinya untuk aku. Terima kasih Bapak. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi namamu. Di dalam nama Yesus. Semoga kita yang percaya katakan. Amin.